bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini edisial GGS alias anak grs GGM for service kita jemput motor kita jemput satu motor motor kita yang next lagi kita sampai jadi terus aja ya motor udah nyampe garasi udah deal-dealan juga sama honornya jadi apa aja yang bakal dicat yang akan dicat yaitu bodi halus bodi kasar vela bottom shop CVT behal eh pokoknya mah semuanya lah kalau dirinjin satu-satu durasi mending nonton aja ya videonya sampai habis ya Oke temen-temen proses bongkar udah 100% selesai hampir semuanya dibongkar nanti satu dulu mana yang mau dicat mana yang enggak sama dipisah-pisah dulu buat bodi yang mau diberesin dulu buat botnya bodi kasar sama bodi halus yang harus dipisah nanti kita lanjut lagi cepetnya kita lanjut nanti ke tahap pengacatan oke pertama-tama kita cat bagian pelok kita awali dengan epoksi pakai primer gray 9120 sebanyak dua lapis lanjut ke warna dasar disini kita pakai silver metallic 9180 biar hasilnya lebih terang semprot dua lapis kayak primer lanjut warna utama bagian tablu 9215 dua lapis juga sama kayak dua step sebelumnya tetap semprot tipis-tipis berulang sampai netuk rata Oh iya untuk emblem cover speedo cover stang dan rumah kunci tanky kita cat dengan warna yang sama nah finishingnya kita pakai clear gloss 9128 sebanyak tiga lapis tapi satu di embun-embun aja tunggu lima menit nah di lapis kedua dan ketiganya kita hajar tebal sampai benar-benar rata dan inilah hasilnya kita lanjut ke tahap patem sok dan behal Oke pada bagian ini pun kita epoksi sebanyak dua lapis tapi pertama tipis-tipis lapis kedua tipis sampai tebal merata tunggu 15 menit lalu kita cat menggunakan black 9109 sebanyak dua lapis beri jendela 10-15 menit nah untuk finishingnya kita menggunakan clear gloss 9128 sebanyak tiga lapis tapi pertama pembun-bun lapis kedua lapis ketiga tebal sampai merata dan inilah hasilnya kita terusin ke bodi-bodi halus kita lanjut ke tahap pengecatan bodi-bodi halus karena request owner pengen black dog ala-ala pabrik kan nah untuk bagian bodi halus kita menggunakan Sapporo Ultimate original series Oye 01 matte black Yamaha original series ini kita pilih karena efisien secara waktu karena udah four-in-one jadi dalam satu kaleng itu udah berisi epoksi warna dasar warna utama dan clear dog untuk penggunaannya kita semprot tiga lapis-lapis pertama cukup embun-embun aja lapis kedua embun rada tebal nah lapis ketiganya kita tebalin sampai rata sempurna dan inilah hasilnya kita lanjut ke tahap bodi-bodi kasar untuk bodi-bodi kasar kita coating pakai produk di ton premium lagi yang udah terbukti mantap kita semprot sebanyak dua lapis tipis-tipis bolak-balik dengan ayunan tangan cepat berjeda 15 menit biar tinernya menguap sempurna semprot dengan jarak di kira-kira aja sekitar 15 cm atau sejangkalan lah kurang lebih mah dan inilah hasilnya kita lanjutin ke tahap pengajatan knalpot untuk knalpot kita semprot sekali aja satu lapis sampai nutup sempurna nggak usah takut pelar atau ngacai karena sifat cat high time ini kasar yang penting ayunan tangan aja dikira-kira jangan terlalu cepat atau lambat jaraknya juga diperhatiin tapi saya yakin teman-teman pun yang belum pernah ngecat sebelumnya pasti bisa nah teman-teman proses pengecatan udah 100% selesai mulai dari bodi-bodi halus bodi-bodi kasar malpot pelak udah kepasang ya biar nggak makan tempat karena warungnya sangat-sangat terbatas untuk tempatnya nggak usah lama-lama kita masuk ke tahap proses perakitan mohon maaf teman-teman proses perakitan dan pemasangan saya nggak on game karena saya record pakai HP dan sayanya malah keasihkan dengar sirana bawiah di YouTube jadi langsung aja ya ini dia hasil terpasangnya selamat menikmati Alhamdulillah amanah 100% udah selesai nah gimana teman-teman kayak baru lagi nggak old and make rasa old new kali ya oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini terima kasih udah menonton semoga bermanfaat semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua dan terima kasih juga buat Kang Roni yang udah percayakan ripennya di anak garas semoga baik lagi dengan proyek-proyek selanjutnya mohon maaf juga apabila masih ada kesalahan atau kekurangan saya juga masih tetap belajar kalau teman-teman punya saran untuk masukkan boleh tulis aja di kolom komentar siapa tahu bisa jadi bahan epolasi buat kita kedepannya kalau teman-teman mau cari referensi warna-warna lain bisa cek video-video kita sebelumnya disana banyak warna-warna ganteng yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman semua sampai jumpa lagi di video berikutnya saya Andre dari Negeres pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh